Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Stradis TV ketemu lagi dengan saya Edy Dalam acara Pensiun Praner Siapa Takut Di studio saya ini kedatangan sahabat saya Teh Dida Dia sebagai peserta pensiun planner Seperti KTPN Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai kekuatan Teh Dida sekarang Yang akan menjelang pensiun ya, masa pensiun Kita coba lihat dulu nih, kita coba kenal lagi dengan Teh Dida Selamat sore Teh Dida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah sahabat Teh Dida ini adalah Mau pensiun Mau pensiun dari Perbangkang ya Dari Sofi Yang ada di Kota Bandung Nah Teh Dida ini Sudah mempersiapkannya Makanya Teh Dida Pada waktu yang lalu Mengikuti mengenai workshop Pensiun planner sebatasnya Ya Nah Kira-kira Teh Dida berapa lama lagi tuh Teh Dida Mengenai pensiunnya ya Atau pensiunnya itu Kalau pensiunnya langsung sih 2 bulan lagi kan Mulan September Tapi Masa persiapan pensiunnya itu dari bulan Maret Bulan Maret Ya Dari MPP ya Dari MPP ya Dari MPP Makanya Berarti sudah mendalami Begitu Dalam banget Mengenai perbankan ya Makanya Teh Dida sendiri itu aktif di Komunitas penjemput Dari MPP Jadi Teh Dida Aktif di teman-teman UKM Nah makanya Teh Dida sendiri Kita sudah mau bisa mempersiapkannya Nah persiapan untuk Masa pensiun Apa aja tuh Teh? Saya Persiapannya itu Pada saat saya masih kerja juga sih Kang ya Saya belajar Saya belajar Saya belajar Saya belajar Bang gitu Bang ya Saya memasarnya punya teman-teman Punya saudara gitu Bang Ya ternyata saya enak juga Bang Ayo saya kepikiran lah Nanti kalau Terpelajar Saya mau belajar Apa deh gitu Jadi Jadi Mulai dari sekarang Jadi Pada saat saya masih kerja Jadi Kita juga mulai Gitu Nah Saya juga izin Cuma Masakan Cuma Mereka boleh Enggak Gitu Tapi bisa langsung Waktu istirahat Kang Jadi pada saat Istirahat Saya bisa keluar Bisa di mana-mana Gitu kan Misal Kalau ada teman yang Perlu Ada teman-teman Apa itu kira-kira Perlukatnya apa aja Produk yang kemai Saya ingin itu Produk Makanan Biar Biasanya 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 Memang Kalau di kantoran-kantoran Teman saya juga Sering Kalau ke kantor itu Dia bawa makanan Itu bukan gratis Tete Itu bagus juga Ya Itu sebagai Apa Pembelajaran Pembelajaran Yang Untuk Kemudian Berburu Suasta Ya Kemaren kan Tete Ikut Mengenai Workshop Ya Tete Kira-kira Ada Ada Apa Apa Untuk Persiapan Tete Banyak sekali Banyak sekali Manfaatnya Jadi saya Biasanya Berapa jam Ya 4 jam Lumayan Jadi Saya belajar Nanti Pada satu saat Harus bagaimana Memanfaatkan Warpergium itu Bagaimana Gitu kan Ya Dan nanti Apa Usaha apa Yang mau dikaitin Untuk apa Gitu kan Jadi gak Ini serabutan Kayak waktu Saya dulu kan Gitu kan Pada saat Saya masih kerja kan Ini itu Ini gitu Gitu Jadi sekarang Terfokus lah Jadi Alhamdulillah Kita Pak Meriza Pak Meriza Menyatakan Matar ini Itu Alhamdulillah Ya Berarti Tete Sendiri Sudah Sudah Mapan Sudah Mantap Kalau Seandainya Waktu Menang Pensiun Terus Juga Bagaimana Cara Pengelolaan Peruangannya Ya Gitu kan Dari Pesangan Itu Dan Seperti Apa Oke Para Sahabat Ini adalah Merupakan Inspirasi Para Sahabat Kalau Seandainya Para Sahabat Sendiri Sudah Mulai Mendekati Masa-masa Pensiun Atau Bukan Masa Pensiun Aja Mau Mendekati Masa Pensiun Mungkin Masih Masih Bekerja Sudah Harus Mulai Dibangkitkan Potensinya Untuk Berbisnis Seperti Apa Karena Kehidupan Ini Berjalan Berjalan Terus Terus Pengeluaran Juga Berjalan Terus Ya Oke Nah Para Sahabat Saya Sebelum Nanti Mengorek Ngorek Lagi Informasi Dari Kredida Ini Kita Lihat Dulu Yang Satu Ini Yang Lelah Sampai 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 Sampai